hai oke tadi sempet berbeda dulu nih alat-alatnya untuk membuat double shot dan kopi susu saya kemungkinan menggunakan si Greenfield full cream ini karena susu bendera saya nggak menemui di daerah Lembang kita akan coba bikin sekarang kayak gimana ya oke kira-kira saya bikin 16 gram kan kita cimbang dulu ya 16 gram 16 gram aduh rasai banget kopi mahal-mahal hey 17 kebanyakan bapak-bapak kurangin dikit 16 gram pas kita giling settingannya kira-kira settingannya saya di angka tiga ya nanti akan saya langsung pakai ini aja pakai alatnya udah tata belum dicuci ya ya belum dicuci sorry bro oke lanjut ya tadi ada kesalahan teknis sedikit Hai nah kita pasin dulu hai 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 Sip kita langsung taruh disini langsung taruh di sini si gilingannya pelan-pelan aja nah ini hasil gilingannya bisa diratakan dengan cap stempel seluruh kelurahan di ratakan sudah dipasang di sini lalu kita lihat suhunya yang saya akan pakai adalah di 92 derajat celcius kurang lebih di 8888 oke bentar lagi sampai 92 derajat celcius abis ini kita tuang balikin ke nol dulu kayaknya 16 gram double shot jadi saya akan kasih air sekitar 100 100 120 aja ya jangan terlalu banyak oke kita kasih air terus 30 terus 30 lagi oke 130 pas kalau tutup Hai langsung karena keburu dingin nanti langsung tutup terus ini kita akan pompa bersama Hai mari kita pompa bersama hmm hai 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 hasilnya nanti saya satu akan saya minum biasa satu lagi akan saya campur susu ya kayak gimana rasanya kita saya menggunakan saya akan set di 150 150 ml total kopi susunya jadi kita cobain dulu harus ini sim double shot espresso tuang ke sini lalu kita kasih susu saya susunya saya angetin dikit dikocok taruh sini biar anget karena ini konteksnya susu anget semoga aja sesuai dengan janji saya cukup 150 ml totalnya ya 150 meter kita cicipin kopi susu apa ini namanya kopi susu is blend hot hot kopi susu hot is blend kayak gimana rasanya kita cicipin bersama tanpa gula tanpa campuran apa-apa enak hai 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 delicious Hai dibanding dengan kemarin saya beli kopi waktu di perjalanan beli kafe latte ice di Starbucks dengan harga Rp40.000 warnanya lebih light dari ini dan itu susu kayak susu ditetesin kopi rasanya asli parah enak banget meselin akhirnya saya nggak minum sama sekali ini gurihnya berasa tekstur kopinya masih berasa enak super delicious jadi kalau kopi susu nggak usah terlalu banyak campurannya apa saya cukup 150 ml aja total dari semua kopi susunya jadi si kopinya sekitar one shot one shot 30 saya set selalu 30 hampir 40 ml espresso sisanya susu ini akan lebih enak lagi pakai fresh milk si Diamond atau si Greenfield yang fresh milknya bukan full creamnya lalu dikocok menggunakan si khusus buat susu jadi nanti teksturnya lebih lembut rasanya mungkin saya akan coba dirumah ya kayak gimana rasanya atau dibikin es kopi susu kayak gimana rasanya kalau pahitan udah kan enak pagi-pagi kalau saya cicipin pakai aeropress saya enggak tahu kayak gimana rasanya dah kalau ada pisang goreng ya oke bro oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya bersama saya di kopi-kopi ala-ala ciau semangat ngopi semuanya masih ngebul maupun masih ngebul jadi kita harus menikmati kopi susu ini ya super delicious sama satu lagi buat yang mau mencoba is blend kalau saya sih recommended banget untuk di coba nggak terlalu strong kayak Archipelago atau nggak terlalu gosong kayak kopi-kopi di Starbucks yang gosong banget atau CD kalangnya workhouse yang super strong ini lembut banget rasanya karena campurannya Arabica semua Oke semangat ngopi sampai ketemu ciao Oh ya catatan sedikit camping di grafika Cikole ini karena pas tanjakan jadi motornya pada ngebut-ngebut semua bergema bergaung dan berisik kayak di saya camping di Ciwedai Valley itu berisik banget kena motor pas tanjakan ngebut angkot pas tanjakan ngebut jadinya kurang begitu bisa menikmati perkempingan masih polusi kuping sementara kalau di Logo Kondang atau di glamping legsidenya Logo Kondang yang di situ Patenggang sama di Hejo Forest sunyi masih sunyi dan enak banget tapi buat yang mau mencoba silahkan semangat ngopi ini jangan lupa bawa kopi sendiri karena disini enggak nemu kopi enak ya di daerah lembang ini ciao